Artinya ibu sekalian, enggak ada orang yang enggak punya masalah. Semua punya masalah. Kayak sayang Pak Ibu ya, jangan dikira, kayaknya Ustaz itu enak. Jangan dikira, ada masalah. Kan tidak perlu kita kasih tahu masalah kita ke orang lain. Cukup ibu sekalian kita curhatnya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ibu sekalian ya, jangan sekali-kali curhat sama orang lain. Jangan sekali-kali curhat sama media sosial. Ini bikin status WA. Ya kan ya? Gue udah tahu dah, lo begitu orang sama gue. Begitu ya. Kan di baca orang. Wah, ibu ini lagi ngapain, lagi punya masalah. Begitu ya. Apa ibu sekalian perintah Allah? Kita disuruh curhatnya sama Allah. Ibu sering baca ayat ini. Setiap hari ibu baca ketika sholat. Iya kanakmu dua, iya kanas ta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, beribadah. Dan hanya kepada Allah pula kita minta pertolongan. Orang curhat itu minta tolong, bu. Tuh, bu. Ayat ini sering kita baca. Tapi ibu belum memahami apa fungsi ayat ini. Iya kanakbu dua, iya kanas ta'in. Sering gak dibaca itu, bu? Sering banget. Apa kata Allah, bu? Iya kanakbu dua. Kamu nyembah aku dulu, beribadah dulu kepada Allah. Setelah ibadahnya benar-benar bagus. Ibadahnya sudah istiqamah. Ibadahnya ikhlas. Baru iya kanas ta'in. Baru minta. Kita minta mulu. Ibadahnya kagak. Iya bu, ya. Puasa Ramadan doang. Zakat pura-pura. Iya bu, ya. Ngaji, karimajis ta'in, segen. Males. Gak mau hadir. Nah ini kan berbahaya, bu. Jadi perintah Allah itu ibadah dulu. Sembah Allah dulu. Baru iya kanas ta'in. Minta pertolongan. Kalau orang udah rajin, bu. Iya bu, ya. Apa yang dia minta, pasti kita kasih. Kayak ibu dah. Di rumah kan kita punya pembantu rumah tangga, bu ya. Kalau pembantunya. Bu, saya kasbon dulu, Pak Bu. Kasbon. Baru masuk dua hari udah kasbon. Gitu, bu ya. Kira-kira kita percaya gak tuh, bu? Iya kan? Belum gajian waktunya, udah kasbon lagi. Kalau orang itu baik, bu ya. Kerjanya rajin. Di luar waktu. Udah jam luar waktu. Masih ada. Yang kagak penting dikerjain. Dikerjain juga. Semua apa tembok dilapin juga. Bu ya, bu ya. Kira-kira kita sayang gak tuh, bu? Sayang. Yang dia gak pinta, kita kasih. Saking kita sayangnya sama orang yang rajin. Begitu, bu tuh. Allah tuh lebih dari itu. Kadang-kadang kita gak pahami itu, bu ya. Pokoknya kita minta ajur sama Allah dah. Ibadahnya emak malas. Nah ini na'uzu bila. Termasuk ibu sekalian, hadir ke majis ta'lim ini. Ibu yang hadir rajin ke majis ta'lim. Ada tiga keunggulan. Nih ibu, nih ibu. Tiga keunggulan. Yang pertama, orang yang hadir rajin ke majis-majlis ta'lim. Matinya, mati. Husnul khotimah. Tuh, makanya jangan malas-malas. Niatin ketika dari rumah mau hadir ke majis ta'lim, saya mau cari ilmu. Kalau orang rajin datang niatnya cari ilmu, gak ada yang lain, bu. Gak ada. Niat nyari ilmu. Maka orang ini nanti matinya mati husnul khotimah. Siapa, bu, orang yang tidak pengen mati husnul khotimah? Mau dia datang ke sini, paham kek yang diajarin? Mau kagak paham kek, bu. Pokoknya niatnya, hadir nuntut ilmu. Dah, begitu. Kan ada nenek-nenek, bu, ya? Nenek-nenek hadir-mahadir. Datang rajin. Datang duluan, pulang belakangan. Pas pulang ke rumah, Nek, tadi ngaji apa? Au. Ya, bu, ya? Mana nenek? Mana nenek? Mana pojok mana? Ya, mana? Coba, ntar pulang, tanya. Mak, tadi usah ngasih apa pencerahannya? Au. Gitu, ya? Begitu gak, bu? Makanya, ini saya rekam, bu. Biar besok, ibu, kalau pengen inget lagi, tinggal di klik YouTube. Nur Anwar Amin. Nah, kan gitu kan? Jangan lupa, bu. Subscribe. Begitu. Tuh, bu. Kelebihan pertama. Ya. Orang yang rajin, hadir ke Majista Lim. Baik bapak-bapak, baik ibu-ibu, bu, ya? Pokok, apalagi begini, bu. Majista Lim mana? Aduh, sono ngaji, dateng. Sono ngaji, dateng. Sono ngaji, dateng. Kan setiap hari pasti ada. Ini kan udah empat Majista Lim. Pasti harinya apa? Berbeda-beda. Ya kan? Berbeda-beda. Kalau satu pekan, ibu setiap hari gak ada yang kagak hadir, bu, hadir semuanya. Sudah dipastikan orang ini nanti matinya. Husnul. Mati. Tuh. Makanya, dari hadis ini, bu, saya itu sudah mempantrikan diri. Saya sudah mengikrokan diri. Dimanapun saya ada Majista Lim, saya siap hadir. Kuping saya harus siap menerima. Ini kadang-kadang kan, bu, ya? Ya, dia yang nyampaikan lagi, ya? Begitu, ya? Gue agak suka. Bisa, tuh, gue. Bedek kalau dia nyampaikan, tuh. Wah, begitu, bu, ya? Jangan lihat yang keluar dari mulutnya, bu. Jangan yang lihat siapa yang menyampaikan, tapi yang dengarkan apa yang keluar dari mulutnya. Begitu, bu. Walaupun umpamanya, bu, ya? Kita gak suka sama yang ngajar, nih. Kan orangnya yang gak suka sama, bu. Tapi bukan mulutnya yang keluar. Walaupun sikap itu gak bagus. Gak bagus, bu. Setiap orang itu, gak ada orang yang kita gak suka. Gak ada. Kita harus berusaha, bu. Hati kita, semua orang kita suka. Kalau orang ada kekurangannya, ada kejelekannya, itu manusiawi. Gak ada orang yang gak sempurna. Semua pasti punya kekurangan. Jangankan dia, bu. Kita aja, bu. Kita pasti punya apa, tuh? Kekurangan. Makanya, gak ada orang yang semuanya sempurna, bu. Kalau kita ngeliat, bu, gak ada kita benci sama orang. Ini kadang-kadang kan kita ngeliat kekurangan orang, bu. Kekurangan kita gak pernah kita liat. Makanya, ibu pernah gak berdoa? Ya Allah, jauhkan dari sifat jelek saya. Ya Allah, buang sifat jelek saya. Kita gak pernah minta begitu, bu. Yang kita minta, Ya Allah, berikan saya umur panjang, sehat, rezeki banyak, anak juga soleh dan soleha. Begitu, bu, ya? Tapi kita gak pernah minta, sama Allah, dijauhkan kejelekan kita. Kita punya kejelekan. Banyak kejelekan cilang kita, bu. Itu yang harus kita minta. Sama Allah, subhanahu. Kalau kejelekan kita, Allah buang, bu. Gak ada orang yang gak suka dengan kita. Pasti suka semua. Nah, ini didapet, kalau ibu bapak rajin datang ke majestan. Tuh, pengen mati husnul khotimah, rajin-rajin apa? Saya tanya coba, pimpin majestan alim. Satu majestan alim, berapa anggotanya? Berapa, bu? Dua lima. Satu majestan alim, dua lima. Yang absen berapa? Yang absen 24 orang. Yang baca sholawat, pimpinan majestan alim. Yang buka, pimpinan majestan alim. Yang baca dua, pimpinan majestan alim. Jamahnya cuma dua biji, bu, ya? Nah, ini karena saya yakin mereka belum tahu, betapa begitu pentingnya orang ketika hadir ke majestan alim. Paham, bu? Nomor sekian. Dapat ilmu, nomor sekian. Yang penting hadir dulu. Makanya kata nabi apa? Huduru majelis ilmi ke alfi sholati, ke alfi rokaatin. Hadirnya orang ke majelis taklib, itu pahalanya lebih besar daripada sholat seribu rokaat. Kan kalau udah tahu begitu, bu, kagak mau hadir juga, geblek banget orang, ya? Geblek apa tolal, bu? Geblek banget, bu. Jadi habis ini, bu, enggak nyuruh kita paham terhadap ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Hadis ini enggak menyuruh kita, harus kita amalkan ilmu yang diajarkan sama guru kita. Kata Rasulullah, Hudur, Hudur, hadir aja kamu, hadir duduk dulu. Hadirnya ke majelis kayak gini, sudah dapat pahala, lebih baik daripada sholat seribu rokaat. Saya tanya coba, siapa yang nyanggup sholat seribu rokaat? Suruh baca sholawat aja 4 ribu, tadi udah ngeluh, bu, ya? Apalagi suruh apa? Sholat seribu rokaat. Ya kan? Bisa-bisa gempor, udah itu, mah. Sholat tas, apa? Sholat taraweh yang 8 sama 20, pilih yang mana? 8. Itu kan saking pelitnya itu orang, ya? Sholat taraweh ada 20, ada 8. Kita pilih yang apa? 8. Supaya kesannya bagus, belain yang 8, ya? Lah, yang bener mah 8, bukan 20, gitu, bu, ya? Padahal itu, kalau kata orang-orang putra, belajis, bu. Malesnya, kebangkatan males itu. Ya, bu, ya? Nah, ibu sekalian, itu hadirnya doang. Nabi nggak berhenti di situ, bu. Jadi, orang yang hadir ke majis taklim, mendapatkan pahala, sholat lebih baik, apa? Hadir lebih baik daripada sholat sunat seribu rokaat. Kata Nabi dilanjut, orang yang hadir ke majis taklim, lebih baik daripada dia jenguk seribu orang sakit. Coba di sini, majis taklim aja anggotanya, ada 4, kalau 2, 5, baru seratus orang, bu, ya? Ih, lo kan seratus orang sakit semua. Nggak ada. Kita nyari orang sakit, seribu orang untuk kita jenguk, susah. Kecuali ibu dateng tuh, ke rumah sakit. Ketika dateng, nggak berulang-ulang satu-satu ke kamar. Memang ibu siapanya saya? Nggak, bu, ya? Gue cuma pengen dapat pahala jenguk orang sakit, begitu, bu, ya? Tapi nggak mungkin juga, ibu sekalian, untuk mendapatkan pahala jenguk seribu orang yang sakit, cukup hadir di mana? Dua, tuh. Jadi, kalau udah tahu, bu, kelebihan yang masih kagak hadir juga, geblegnya dua kali. Gebleg, gebleg, begitu, bu, ya? Eh, kemudian yang ketiga, ibu sekalian, yang ketiga. Kata Rasulullah, orang yang hadir ke majlis taklim, lebih baik daripada salat seribu jenazah. Seribu jenazah. Maren, kali lagi COVID, banyak jenazah, bu, ya? Itu juga ibu takut. Jangankan apa nyolatin, bu, ya? Dengar pengumuman doang, inna lilahi wa inna ilahi roji'un. Dari masjid, du, 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 du. Ati, bu, ya? Begitu nggak, bu? Apalagi ibu mau nyolatin. Cakan-akan orang yang mati COVID, itu kayaknya, bu, ya Allah. Lo dijauhin orang semua. Ya, bu, ya? Untuk meraih pahala nyolatin seribu orang, tidak perlu ibu harus mencari jenazah seribu jenazah. Ya, bu, ya? Kalau di Mekah aja, bu, di Mekah, kita sholat setiap lima waktu, kan sholat jenazah, bu, ya? Paling ada lima belas, dua puluh orang, sekali sholat, itu, bu. Itu lagi jama haji, bu. Banyak orang. Nah, kalau seribu, bu, bu, nggak ada. Nah, seribu, jenazah doang seribu, itu Mekah penuh, udah. Penuh jenazah mulu, bu, ya? Nah, untuk mendapatkan pahala lebih baik daripada seribu jenazah, hadir ke mana? Najis Ta'lin. Tiga, datuk. Kalau masih males juga, datang ke sini, gebleknya berapa kali? Tiga kali. Geblek, geblek, geblek. Begitu, bu. Ya, bu, ya? Nih, besok nih, videonya ibu ulang-ulang. Biar besok termotivasi. Semangat lagi. Rugi saya kalau nggak hadir ke Majis Ta'lin. Rugi! Ya, bu, ya? Mendapatkan pahala sholat seribu rokaat, mendapatkan pahala sholat jenazah seribu jenazah, mendapatkan pahala menjenguk seribu orang sakit, cukup hadir di sini. Paling lama, gak, bu? Ibu hadir Majis Ta'lin satu jam. Ya, bu, ya? Sisanya 23 jam ngapain? Main HP. Ya, bu, ya? Bikin status. Alhamdulillah hari ini gue mulit. Nah. Gitu, bu, ya? Nah. Gimana, bu? Nah. Jadi, mulitnya karena mau bikin status. Pakai seragam kuning-kuning. Kemudian pakai lipstick yang merah. Masker buka, masker buka. Gak kelihatan. Gak terdipoto. Nah, gitu, bu, ya? Jadi, niatnya bukan karena untuk mencari ilmu. Nah, itu dapetnya bukan dapet Husnul Khotim, itu dapetnya namanya selfie doang. Ya, bu, ya? Nah, para ibu sekalian, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Jangan pernah bosan hadir ke majelis ilmu. Mau berapa orang, kayak, bu? Mau deket, mau jauh hadir? Semakin jauh, bu, di sini saya tanya, nih, yang hadir. Mana rumahnya yang paling jauh dari sini? Dekat semua di mana, bu? Paling ujung? Oke. Ya, kan? Semakin jauh, ibu, hadir ke majelis ilmu atau ke majelis taklim atau ke tempat sholat, maka dialah yang paling besar pahalanya. Satu langkah, dihitung satu kebaikan. Nah, ibu berapa langkah dari rumah? Banyak. Nah. Kalau rumahnya ini, bu, nempel nih, ngajinya di sini. Nyitur dulu, bu, jangan ke sini. Lah, benar, bu. Ibu mana rumahnya ini? Gitu dulu, bu. Ditanya mana, ibu? Mana, bu? Ibu apa namanya, bu? Bu Nini? Bu Wasri. Bu Wasri mau ke mana? Mau ngaji. Di mana? Al-Ukhwah. Lah, kesono-sono. Pak RW itu belakang. Pak RW begitu juga. Tapi emang begitu, bu. Sunnahnya yang disampaikan oleh Imam Shafi'i. Imam Shafi'i bilang, kalau kamu sholat di masjid, rumahnya dekat dengan masjid, pengen dapat mahal banyak, puter. Puter. Karena yang dihitung apa tuh? Langkah. Ini mah kalau ngaji, dari rumah dengerin. Baru sholawatan. Ya, bu ya. Ustajanya belum dateng. diintip lagi. Baru lima orang. Begitu gak, bu? Lah, yang kayak gitu mah, bu. Dapatnya telur kutu. Ngaji, ngintip dulu. Dapatnya telur apa? Telur kutu. Ya, kak? Udah dapet telur kutu juga, telurnya telur tembuhuk. Ya, bu ya. Tapi masih bagus, Alhamdulillah. Dibanding yang kagak ngaji. Rumahnya di samping Majis Taklim, pekernya mah, kenceng tuh suaranya. Ayo baik, kupingnya budeg. Ibu-ibu, silahkan. Yang Majis Taklim hadir. Itu piman Majis Taklim. Dari awal ngumumin. Segitu-gitu juga lah, kegeratan dateng lagi, bu ya. Ibu-ibu sekalian yang masih di rumah, silahkan untuk dateng Majis Taklim. Terus diulang-ulang, bu ya. Yang dateng, satu, satu, bu ya. Ini gebleknya berapa kali, bu? Empat kali. Geblek, geblek, geblek. Nah, kalau udah kayak gini, bu, udah tahu ilmunya, udah tahu pahalanya, udah tahu keutamaannya, jangan males-males. Insya Allah, ibu ya. Kenapa, ibu sekalian? Karena kita nggak tahu, bu. Hari ini kita bisa dateng disini. Hari ini kita bisa senyum-senyum. Hari ini kita bisa tawa bareng. Hari ini kita bisa duduk di majelis bareng. Tapi besok belum tentu. Besok belum tentu, bu. Lah, yang kemarin habis celaka di tol, siapa, bu? Nah, panas angel, bu ya. Coba, kalau dia rajin ke majelis taklim, bu. Wah, hadir apa tuh? Pahalanya banyak nggak tuh? Banyak. Kita nggak tahu, bu. Pulang dari majelis taklim, eh, ketabak motor, mati. Ya, bu, ya. Jadi, ibu sekalian harus menganggap, bahwa hari ini saya hadir di majelis ini, hari terakhir saya hidup. Begitu, bu. Sehingga setiap hari kita anggap, hari ini hari terakhir saya hidup. Nggak ada satu langkah pun yang tidak baik, kita tidak kerjakan. Saya sayang kalau saya hari ini nggak hadir ke majelis taklim. Besok belum tentu saya hidup. Selalu begitu, bu. Hari ini sayang kalau nggak hadir, rugi. Besok saya nggak ketemu lagi. Nggak ada yang tahu, bu, kapan kita akan meninggal. Pengennya mah panjang, umur. Tapi umur urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah ada di sini yang berdoa pendek umur? Nggak ada. Sampai udah nenek-nenek. Udah tua banget. Ustadz, doain mah ya, biar panjang umur lah. Masih pengen panjang umur baik, bu ya. Kapan mau pulang kampungnya, bu ya? Yang paling tua mana, mak? Paling tua. Saya betul. Mak, saya tanya. Mau pulang kampung nggak, mak? Ibu sekalian. Kalau kita maknai, bu, maknai mati pulang kampung, nggak ada orang yang nggak mau. Orang pulang kampung seneng nggak? Seneng. Orang pulang kampung bahagia nggak? Bahagia. Kenapa, ibu, kalau saya suruh mati nggak bahagia? Ya, bu, ya. Alasannya katanya belum siap. Jadi mati itu, ibu sekalian pulang kampung. Orang kalau pulang kampung, yang ada bahagia, seneng, yang ditinggal seneng, semuanya seneng, karena ketemu dengan yang lebih baik. Ketika kita mati, kita ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sebelum pulang kampung, rajin-rajin membawa bekal yang banyak. Diantanya bekal hadir ke majlis, taklim. Yuk, bu, salat lagi. Allahumma sali salatat kamilatau salaman tamman ala sayyidina muhammaninilladhi. Tanhalu bihi l-uqadu, wa tanfariju bihi l-kurabu, wa tuqda bihi l-hawaiju, wa tunalu bihi ragaibu, wa husnul khawatimi, wa yustasghal ghamamu, biwajihil karibu, wa ala alihi, wa sahbihi fi kulli lam'atiu, wa nafasin, wa nafasin mi'adadhi, kulli ma'lumilladhi. Baik, ibu sekalian. Nanti redaksi teks yang sawat naria, saya WA ke Ibu Haja Ana. Nanti bisa di-share ke ibu-ibu sekalian. Biar menjadi satu bekal buat kita semua, bu, ya? Alhamdulillah, ibu sekalian. Saya kira itu saja, ibu sekalian, ya? Insya Allah nanti, kalau semuanya dikeluarin, kagak nundang saya lah, agi ntar, bu, ya? Insya Allah. Nggak apa-apa juga, kalau ibu sekalian nanti ada pengajian bulanan, materinya apa, tinggal request, nanti kita bahas. Karena saya yakin, ibu sekalian, perempuan itu, bu, problematikanya, masalahnya lebih banyak daripada laki-laki. Karena jumlah kuantitas, jumlah kuantitas perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Otomatis masalah perempuan lebih besar dari laki-laki. Dan ini perlu dipecahkan. Saya sering dapetin tebu ketika saya bawa jamaah. Kalau saya bawa jamaah 200 orang, 170-nya perempuan. Nenek semua. Udah pada kisut semua. Ya, bu, ya? Di sebelah sini, di sebelah sini, gitu ya. Untung, mbak, nenek-nenek, dua kali setrumnya, bu. Ya, bu, ya? Para bapak, hari ini sekalian, mari sama-sama kita baca suratul fatihah. Mudah-mudahan majlis kita ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan terus semangat rajin dalam menghadiri majlis-majlis. Terakhir, ibu sekalian, saya mohon dibacakan suratul fatihah. Kemudian sekarang, saya sedang membangun yayasan baru. Yayasan saya, Wafiz Alamin Center. Ya, sini bergerak di bidang zakat, infak, sedekah. Jadi, ibu bapak, sekalian, kalau membayar zakat dan sedekahnya, boleh langsung datang ke yayasan saya. Kemudian, yayasan sini juga lagi membuka pondok pesantren. Ya, jadi, ibu sekalian, kalau punya anak, silakan untuk daftarkan sekolah di tempat saya. Kemudian juga ada majlis taklim. Kalau Pak Haji Soh sudah datang, sudah tahu. Kemudian juga ada haji dan umrohnya. Nah, jadi, ibu sekalian, kalau mau daftar haji dan umrohnya, silakan. Ya kan? Dicicil boleh. Mungkin kalau duitnya geblek, begitu gublek, begitu duitnya nggak ada. Nah, silakan dicicil. Bu, ya. Ken daftar sekarang, Bu, berangkatnya 2045. Wah, masih lama. Nah, makanya dicicil saja. Silakan, ibu sekalian, datang ke kantor saya, mohon didoakan mudah-mudahan pembangunannya cepat, Bu, ya. Biar bisa tahun ini bisa membuka tahun ajaran berlindikan. Dan mudah-mudahan dengan doa ibu sekalian, bisa dikirim oleh Allah Muhsinin, orang-orang donatur yang baik yang bisa membantu pembangunan Piasan Wafiz Alamin Center. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Allahumma gfir lana dunubana wali walidayna warhamhumma kama rabayana sigara wali jamil muslimin al-muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahyai minuhum wal an-wad Allahumma ahdina wa wafikna ilal haq ilal tariki mustaqim wa najjina minal qawmi zalimin wa taufana muslimin wa lhikna awladana bis salihin birahmatik raham al-rahimin Allahumma innana na'udubika min ilmin la yanfa wa kalbin la yakhshah wa'amalin la yirfah wa'adu'ain la yisma Allahumma iftahlana abu'abal khayir wa'abu'abal barakah wa'abu'abal kuwah wa'abu'abal sikhah wa'abu'abal afiyah wa'abu'abal salamah wa'abu'abal rizki wa'abu'abal ni'mah wa'abu'abal ilmi wa'abu'abal jannah Allahumma afina min kulli balai dunya wa'adabil akhirah wa syarri dunya wa syarri lakhirah ghafarallahu lana walahum birahmatik hamarrahimin Allahumma gfirlana wal ikhwanina alladina sabakuna bil iman wa'la taj'al fi kulubina ghillan lilladina amannaka ra'ufur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa'akina adabannar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh